Ribuan peserta dari jajaran aparatus sipil negara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemku Medan, TNI dan Polri, serta masyarakat umum mengikuti gerak jalan sehat dan sepeda sehat dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Utara ke-68. Ini dengan rinti hujan, kita memulai kegiatan olahraga jalan sehat kita mudah-mudahan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi jiwa yang sehat itu salah satunya kita tidak berpikir suzon, tidak berpikir buruk sangka, tidak menjelekan-jelekan orang lain, tapi kita perbaiki diri kita dulu masing-masing, baru kita perbaiki orang lain. Gerak jalan sehat dan sepeda sehat dilepas oleh pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara, Sabtu 30 April 2016. Ipun tahun ini menjadi aktivitas wajib bagi para SKPD. Karena itu, Erin menegaskan, bagi jalanan SKPD yang tidak mengirimkan perwakilan tim gerak jalan, akan langsung diberi peringatan serta menjadi catatan sekretaris daerah. Usai pelaksanaan gerak jalan sehat dan sepeda sehat, suasana makin meriah dengan lomba dadakan joget pucu-pucu yang dikoordinir sendiri oleh Tengku Erie Nuradi. Selain itu, juga dibagikan hadiah bagi pemenang gerak jalan berogu serta ratusan hadiah laki drau. Selamat. Ia tubuh tangan yang meriah dari... Selamat. Pacar pucu-pucu. Iya. Terima kasih.